Al-Fatihah yang kalau malam bangun dari ranjang lawan syaitan untuk sholat tahajud bukan tidur terus-menerus kita membutuhkan iman baja ikhwah sekalian dan akhwat sekalian yang pada saat azan ke masjid sholat, apapun tantangannya pada saat musibat datang bersabar mereka pada saat jihad dikumandankan mereka berjihad dengan Allah SWT memang hidupnya untuk Allah SWT kita butuh iman yang seperti ini yang memang baja apa yang Allah perintahkan apapun tantangannya halangannya kita lakukan tidak peduli dengan dunia ini, apapun orang mau katakan akhwat kita di belakang sana kami butuh sebagai laki-laki seorang ibu seperti Nuseba binti Kaab sahabiat yang luar biasa pada saat jihad dikumandankan Nuseba binti Kaab membangunkan suaminya tengah malam mengatakan, wahai suamiku besok jihad ikutlah, dibangunkan laki-lakinya lima orang semua dikatakan, anak-anakku bangunlah besok jihad, ibu pun akan ikut semuanya satu keluarga pergi jihad ini yang namanya mu'minah, imannya baja bukan suaminya mau bangun sholat malam sebentar mas, jangan bangun dulu malah kempes, dikempesin suaminya mau poligami, jangan saya cemburu hukum Allah subhanahu wa ta'ala kita butuh wanita, mu'minah seperti Aisyah al-Wanha waktu Nabi SAW menikah dengan Zainab disambut oleh Aisyah dengan senyum karena dia tahu ini hukum Allah masalahnya imannya iman baja bukan iman kerupu yang diketuk langsung pecah nah ini yang membuat umat Islam lemah karena iman kita kendor, kempes tidak ada apa-apa, sedikit godaan syaitan dibising sedikit, langsung kendor pakai jilbab besar, kemudian digoda sama temannya, sedikit saja oh kamu alim ya, ditinggalkan jilbabnya subhanallah kita butuh orang-orang mu'min dan mu'minah yang hadir di majlis ilmu dengan iman baja memang mempelajari hukum Allah subhanahu wa ta'ala halal haram sepertinya anda hadirin, ini iman baja namanya hadir di majlis ilmu sebagaimana orang-orang fasik mau berapa jam dari malam sampai subuh di diskotik tidak rasa capek tuh kemarin ada ikhwa bilang sama saya Ustaz Antum gak capek dari pagi sampai malam cerama saya bilang ya ahi orang di diskotik dari malam habis isya pulang kantor duduk nyanyi sampai kupingnya itu gendang kupingnya mungkin bisa pecah musik dengan besar sampai subuh minum khamber mabuk dia gak rasa capek tuh merasa oh saya tadi malam terhibur kenapa kita sebagai orang yang beriman tidak mengatakan saya terhibur dengan majlis ilmu saya terhibur dengan bertemu dengan para ulama dengan solat malam dengan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dibutuhkan kita butuh seorang muslimah saudari kita yang seperti Rumaysa yang pada saat suaminya sedih dia menghiburnya anaknya mati suaminya sangat sayang dengan anak laki-lakinya pada saat meninggal dunia kata Rumaysa jangan ada yang sampaikan kepada suami saya bahwasannya anak ini sudah mati karena suami saya sangat sayang dengan dia waktu suaminya pamit pergi ke masjid solat maghrib Isya pulang habis Isya rumah Isya berdandan pakai minyak wangi masak-masakan yang enak sekali lalu dilayanin suaminya begitu pulang suaminya diajak makan digodain dirayu sampai berhubungan badan setelah puas suaminya kenyang biologisnya selesai perhatikan wanita mu'mina yang faham dimana dia letakkan godaannya imannya membawa dia bagaimana untuk bisa menghilangkan kesusahan suaminya bukan jadi beban bagi suaminya dia mengatakan wahai suamiku dengan santun nih anaknya mati dia juga sedih sebenarnya tapi bagaimana dia menghibur suaminya dan dia tahu ketaatan pada suaminya ketaatan kepada Allah apa yang dia bilang wahai suamiku bagaimana pendapat anda kalau seandainya tetangga pernah pinjamin sesuatu lalu saja tetangga memintanya pemiliknya minta benda itu apakah kita akan mengembalikan kata suaminya tentu saja itu hak orang kata Rumaisa dengan tenang dengan sangat luar biasa kasih sayang sama suaminya dia mengatakan wahai suamiku kalau begitu berharap berapa halah dari Allah karena Allah SWT yang menitipkan anak kita telah mengambilnya suaminya langsung marah mengatakan kenapa kau tidak cerita dengan saya wahai Rumaisa kau membiarkan saya memakan makanan menikmati tubuhmu lalu kemudian kau memberitahukan setelah itu bahwasannya anak kita mati dengan sangat tenang lalu kata Rumaisa itulah yang saya ingin lakukan untuk menghiburmu lalu kata suaminya saya akan laporkan kepada Nabi SAW suaminya bagikan Nabi SAW malam itu berkata ya Rasulullah begini yang terjadi Nabi SAW senyum lalu berkata apakah kalian berhubungan malam itu kata keduanya iya ya Rasulullah kata Nabi SAW semoga Allah berkahi betul hamil dan garap hubungan malam itu dan tahun depannya lahir seorang anak mujahid dari kalangan sahabat yang hanya besar mati syahid di jalan Allah SWT ini yang kita butuhkan orang-orang yang punya iman ikhwas sekalian sampai kapan kita kita mau berlalai-lalai sampai kapan kita mau berlemah-lemah malu dengan pakai busana muslim subhanallah malu dengan simbol islam subhanallah gak usah jadi muslim sekalian saya berapa kali nasihati ikhwas dan akhwas saya kalau ada yang bertanya Ustaz ada satu tetangga saya ada saudara saya murtad bagaimana saran anda saya bilang tinggalin dia Islam gak butuh dengan orang murtad biarin dia murtad maksud neraka sendiri kenapa kita harus bingung dengan satu orang murtad dan kita tinggalkan orang-orang tetangga kita muslim yang butuh bantuan makan yang kalau diajak ke masjid mau sholat itu yang kita dakwahin orang yang tidak mau iman tinggalin aja gak usah diikutin ngapain kita berjalan di belakangnya merayu dia untuk sepeda kembali ke dalam Islam gak usah doain mungkin mendakwahin boleh tapi gak usah kita sedih ya kan gitu jadi kita harus menentangkan semua pada tempatnya masing-masing kita butuh figur Abu Bakar yang semua tegak dengan keyakinannya figur Umar yang memang syaitan lari dari dia tau kenapa ikhwas karena syaitan lari dari Umar karena Umar betul-betul yakin semua yang Allah perintahkan benar yang dilarang itu salah salah ditinggalkan dan Umar bin Khattab semuanya dengan tegar dengan iman baja yang dia lakukan malam bangun sholat gak ada ceritanya syaitan mau godain ditepis sama dia gak ada syaitan hanya habis akal bagaimana caranya goda orang seperti ini gak bisa ya kan karena dia betul-betul memang itu sih tinggal ditinggalin dan itu hanya dengan iman ikhwas sekalian ini hanya dengan iman sampai kapan kita mau terus-menerus membiarkan iman kita sehari begini dan sehari begitu sampai kapan antum mau mengatakan dan perempuan di antun dan di belakang mengatakan sampai kapan kita mau mengatakan oh iya nanti oh iya ya oh iya ya sampai kapan oh iya ya ini sampai malekat mut mencabut roh kita baru kemudian kita mau sadar subhanallah majlis ilmu seperti ini tujuan utama mengubah menjadi orang yang lebih baik kalau antum datang disini dan tidak bisa mengubah antum bisa rajin sholat malam antum rajin menjaga hukum-hukum Allah s.w.t meninggalkan yang haram menikmati yang halal perempuan-perempuan disana di belakang kalau anda datang kesini tidak bisa mengubah dan tutup aurat anda lebih baik daripada sebelumnya anda bisa mengatur menikmati apa yang halal tidak membuatkan aurat anda disana sini maka jangan hadir kenapa majlis ilmu tujuannya untuk itu melahirkan orang-orang yang imannya iman tegar iman baja yang memang tidak mudah goya ikhwas sekalian kadang-kadang subhanallah baru diminta waktunya untuk sholat malam kita tidak mau membangun sholat malam bagaimana kalau diminta ditumpahkan darah jalan Allah subhanahu wa ta'ala sudah sulit baru diminta infak saja sudah beragam macam bisikan syaitan kita sudah mengiyahkan bisikan syaitan itu bagaimana kalau diminta infak jalan Allah subhanahu wa ta'ala mengorbankan seluruh harta pakaian kita bahkan kalau perlu dijual untuk itu ini semua kena cinta terhadap dunia yang berlebihan Allahumustan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang di langit sana yang melihat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terpilih di kalangan hamba-hambanya yang dipenuhi imannya dengan iman baja insyaAllah dalam hati dan meninggal dalam keadaan syahid ya Allah saya meminta kepadamu atas namamu yang maham mulia agar engkau menjadikan aku secara khusus dengan keluarga aku ya Allah semuanya mati syahid di jalan Allah dan semuanya memiliki iman-iman yang baja dari keturunan dan seluruh istri dan anak-anakku dan juga semua yang hadir disini ya Allah semoga engkau berikan apa yang terbaik dari hamba-hambamu jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sama sekali meninggal dalam kondisi nanti menyesal oh kenapa ya oh seandainya ya